Apa maksudnya 10 miliar apa Pak? Uang Ada lagi yang punya impian lagi? Selain 10 miliar? Ada lagi? 10 miliar Apapun impian kita Bapak Ibu sekalian Apapun impian kita Tuh, kita punya anak-anak kecil Pernah kita mengatakan sama anak kita D, nantikan lesu D, cita-citanya mau jadi apa Ada yang seperti itu? Apa jawabannya anak-anak kita? Bercapai kekak impian itu? Belum Jadi saatnya lah sekarang Kita siapkan agar impian Anak-anak kita atau cita-cita yang tercapai Betul? Di dalam hidup ini ada yang ingin memiliki usaha sendiri Betul? Ada yang mau punya tambahan usaha sendiri? Ada yang disini karyawan? Ada yang pegawai? Pasti ingin kalian ditawari Usaha sendiri mau? Oke Ada yang ingin memiliki keluarga bahagia? Pastinya ada D, dari kita pasti semuanya Ada yang ingin memiliki kebebasan waktu? Kebebasan binansi yang ada? Ada Bingin pergi jalan-jalan tinggal? Berangka Ingin pergi kemana lagi? Umroh gak perlu jut Juti Ingin apa lagi? Bingin jalan-jalan ke Bandung Oh apa dekat? Jauh bagi saya Bagi saya jauh Bandung itu Dan itu tempat istimewa Bukan cuma Jogja yang istimewa Bandung juga istimewa Oke Ada yang ingin bebas dari tang? Tuh kata Semang? Pak Enang tadi Ingin bebas utang Ada yang bebas utang dan ribau dan luar biasa Ada lagi apa? Ingin pergi ke Tanah Suci Ada yang mau umroh? Mau Siapa yang mau umroh? Tanggal 14 Tanggal 14 kita berangkat bareng ya Oke Dan insya Allah Walaupun bukan tanggal tahun 14 Karena waktunya sudah mepet Sulit kayaknya ngurusnya Gak apa-apa Nanti bulan berikutnya kita berangkat bareng Amin Oke Ingin lagi apa? Ingin memiliki rumah dan kendaraan? Mewah Mau? Mau Gimana caranya? Usaha Oke boleh Ingin bermanfaat bagi sesama Ingin memberi pendidikan terbaik untuk anak Itu tadi yang di awal saya bilang Ingin memberikan pendidikan terbaik untuk anak Iya kan? Nah saat ini Saat inilah kita Saat ini kita yang memang benar-benar menyiapkan pendidikan terbaik untuk anak Kapan lagi kalau bukan? Jangan sampai kita mengatakan kepada anak-anak kita Dan nanti kalau sudah gede jadi apa? Apa jawabannya? Jadi dokter Iya deh mudah-mudahan ya deh Iya memang mudah-mudahan Tapi memang harus kita usahakan Apapun besar kecil anak-anak kita adalah Tugas dan tanggung jawab dari orang Dua Oke Kemudian apa lagi? Ingin pensiun bahagia Oke Ada yang disini umurnya 17 tahun? Udah Kaget saya 17 tahun Berapa? 17 tahun Pasti Kalau ditanya orang pensiun rata-rata usia berapa? 5 6 60 Boleh mau berapa pun usianya? Pak Agus usianya berapa? Baru 44 Baru 44 Baru 44 ya 44 masih baru Dan alhamdulillah Bapak Agus Udiyoto Bapak Gunawa Ibu Dr. Feni Satu lagi siapa ya? Pak Sari Ketinggalan Seorang bukti daripada Beliau Nah kalau beliau Sudah pensiun wajar Ini pak Usia 45 tahun Sudah punya pensiunan di bisnis BUB Applaus Di bisnis BUB Mau pensiun usia berapa pun bisa Ya pasti pensiun ini juga bisa Jangan di bawah 17 tahun Susah pensiunnya Oke Nah selanjutnya Bapak Ibu sekalian Kalau kita ingin mencapai yang namanya impian tadi Kita ingin ada apa? Bebas Tutah Pengen punya kebebasan? Waktu Pengen memiliki kebebasan? Finansial Dan lain sebagainya Pengen mobil Pengen apa lagi? Rumah Rumah dan lain sebagainya Kira-kira Mau halnya besar atau kecil? Besar Gak usah ditanya siapa yang punya modal disini Saya gak usah disini Saya gak punya modalnya Oke Modalnya besar atau kecil? Besar Oke Next Dan kalau kita lihat Kalau untuk menjadi miliar Dan Bapak Ibu sekalian Ada tiga cara Yang pertama Bapak Lahir dari orang kaya Yang pertama terlahir dari keluarga kaya raya Siapa disini? Angkat kaya raya Oke Untuk yang di level satu Mungkin ada sebagian Bukan semuanya Sebagian Sebagian ada yang sudah terlewati ini Betul? Yang terlewati Kenapa? Karena termasuk saya bukan terlahir dari keluarga kaya raya Nah salah satunya Berarti gak supportnya Oke Berikutnya Menteri kaya orang kaya Oke siap? Siapa yang siap? Siap ya? Oke Sebentar lagi ada pilihan Tinggal pilih sendiri Yang kaya Ya Banyak yang kaya nanti Oke Kemudian apa lagi? Berjuang dengan keringat sendiri Dengan kendaraan yang tepat Siap semangat? Mau? Siap Dan ini adalah salah satu Bukan salah satu Dan salah satu cara ya Salah satu cara Untuk mendapatkan apa yang kita ipikan Apa yang kita cita-citakan Dan salah satunya bersama pilih B.O.B Apa kabar? Berhatihan Next Nah Bapak Ibu sekalian Kabar baiknya untuk Anda Bapak Ibu sekalian Bagaimana menghasilkan ratusan juta rupiah ya Dengan modal 3,5 juta Mau? 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 Cuma 3 juta bukan cuman Dengan 3 juta setengah Kalau kata-kata cuman Nanti dibelakang itu pasti ada ending kata-kata lagi Iya Bapak cuman Gila ya Nah saya Pernah dengarkan seperti itu? Suri Suri ya Oke Dengan 3 juta setengah Kita akan mendapatkan potensi reward yang luar biasa Mulai dari reward premium 505 juta Plus royalty onset nasional Dan potensi reward regular di atas 10 miliar Oke 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 Next Dan Bapak Ibu sekalian Tadi saya katakan di awal dikatakan Kenal Pak Kata? Itu ngomongin duit ratusan juta Itu ngomong duit miliaran Itu tuh dari mana? Betul? Ya kita harus tahu dulu Nah kenal Pak Kata? Saya Ini perusahaan kita namanya PT BUMI Bapak Ibu sekalian Bisnis online bahagia Bisnis online bahagia Kenapa? Jadi bikin kata-kata bahagia Karena ucapan adalah Betul Ucapan adalah Saat Bapak Ibu mengatakan kata-kata bahagia Itu tersunggih di sesenyum Itu sesenyum atau sedih? Senyum Coba Kalau saya coba Sekalian katakan bersama ya Kita bilang bahagia 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 Akan bertarik dua seti ke kiri Ke kanan Betul? Sekali lagi Bahagia Betul? Tapi coba kalau Bapak Ibu sekalian Mengucapkannya dengan kata-kata Agak sedih Agak-agak merangut marah Pasti akan berkata bahagia Betul? Betul ya? Berarti kenapa? Berarti tidak saya Sehat Nanti kalau mau sehat Ada orang yang ngajarin Kita untuk sehat Oke Oke Bapak Ibu sekalian Bahagia Satu kata-kata yang dibikin Untuk selalu di ucapkan Dan ucapan adalah Ucapan adalah Doa Di sini Bapak Ibu sekalian PT BUB dididikan oleh orang Sangat luar biasa Beliau bernama Bapak Muhammad Nur Rifai Mohan berdiri Bapak Mohan berdiri Dan aku beri bahan Alhamdulillah beliau adalah Satu-satunya pemilik Dari perusahaan PT BUB ini Kalau melihat fotonya Miring kan dengan saya? Sepupuan Banyak kan beliau Oke Bapak Muhammad Nurai Dah Bapak Ibu sekalian Kantor kita Di mana Atun 65 Itu ada di lantai 4 Tempatnya di Jakarta Selatan Seputaran Pasar Minggu ya Di Apa namanya? Di Cilancar Timur Oke Bapak Ibu sekalian Dah Bapak Ibu sekalian Alhamdulillah Produk-produk yang kita pasarkan Bapak Ibu sekalian Sudah memiliki Legalitas yang resmi Mulai dari BPOM Standar GMP Dan Atun Gililah Alhamdulillah Perusahaan yang bergerak Di bidang network marketing Wajib memiliki Yang namanya CUPL Ya Wajib yang memiliki Yang namanya CUPL Dan CUPL ini yang keluar Siapa? CUPL dikeluarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan alhamdulillah Dengan CUPL ini Bapak Ibu sekalian PT BUB Saat ini juga Sudah tergabung Menjadi anggota APRI Sudah Bapak Gunawan Sudah Luar biasa Saya gak bisa berkata-kata lagi Kalau udah gak mungkin APRI Kenapa? Kalau berbicara tentang APRI Pak itu bukan perusahaan Bukan perusahaan Apa namanya? Amal 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 Yes Kalau sudah berbicara APRI Bukan perusahaan Apa? Kenapa? Karena perusahaan APRI Ada perusahaan-perusahaan Yang memang terhitung Harus kuat Kuat apa? Kuat sistemnya Pak Kalau sistemnya gak kuat Pak Aduh Sudah Apa lagi perusahaan Net Pembangeting Satu tahun ganti? Penalian? Ya itulah yang terjadi Dan Hampir rata-rata Perusahaan yang seperti itu Gak akan bisa masuk Kedalam APRI Bapak Ibu sekalian Ya Oke Next Selanjutnya Dan ini Word Dari APRI Dan next Selanjutnya Oke Bapak Ibu sekalian Ini adalah Satu kebanggaan Dari PT. DOB Dan Ini tadi saya berbicara Pengenalan Tentang perusahaan Serta Dibuka sedikit pola pikir kita Dan berikutnya Bapak Ibu sekalian Saya akan hadirkan Orang yang sangat luar biasa